Ulangan 29 ayat 29 Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita Sampai selama-lamanya Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini Seorang bapak, apa yang punya bapak pasti dia siapkan untuk siapa? Untuk anak-anaknya Ayat ini, ulangan 29 ayat 29 Itu menjelaskan gini Ini diperlukan Kita perlu pernyataan dari roh 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10 Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga Dan apa yang tidak pernah timbul di hati manusia Semuanya disediakan Allah Untuk mereka yang mengasihinya Apa beda disediakan sama diberikan Kalau disediakan belum milik Kalau diberikan sudah milik Betul ya saudara? Nah kapan jadi milik? Ketika ada pernyataan Ketika saudara dapat pernyataan Saudara dapat pengertian Saudara dapat iman, punya iman Lalu mujizat terjadi Makanya disini dikatakan Siapa yang memberi pernyataan Supaya saudara bisa mengerti Roh kudus Karena kepada kita Allah telah apa? Menyatakan oleh roh Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu Bahkan hal-hal yang tersembunyi Dalam diri Allah Ketika ada api Disitu ada terang Dimana ada terang Ada pengertian Kalau ada pengertian Ada iman Percaya Dari ada iman Ada mujizat Selamat menikmati